Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ayam goreng lamongan Jadi kemarin aku bisa maem pecah lele di pinggir jalan Kan ada ayam gorengnya, ada tempe-nya Terus ada tahunya, ada lele-nya Kemudian aku pesan ayamnya, kok lo enak tenang Nah hari ini aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah Siapkan ayam, tempe, tahu Untuk bambu halusnya disini komplit Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunir Tempatkan sedikit air supaya lebih lama untuk menghaluskan ya Kalau sudah halus disini kita akan gongsong dulu bumbunya Biar nanti aromanya wangi banget Dan juga kalau misalnya Flavis mau bikin stok di kulkas Ini juga nanti bakal out karena bumbunya kita gongsong dulu Tambahkan laos, salam dan juga serehnya Gongsong-gongsong lagi kalau aromanya sudah wangi banget Baru masukkan ayamnya Ini aku pakai bagian sayap ya Kalau misalnya Flavis mau pakai bagian paha atas, paha bawah, dada, kepala Atau jeruan juga boleh banget Nah ini kalau misalnya ayamnya sudah kaku Kita akan masukkan tempeknya dan juga tahunya Ini bakal gurih banget nanti tempeknya Karena kita akan rebus dengan ayam Dan juga bumbu-bumbu rempah yang komplit banget Disini kita tambahkan lagi air Kemudian gula jawa, garam, penyedap rasa Boleh pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin ya boleh banget Kemudian ini mau kita ungkep sampai nanti susut kayak gini Karena tadi aku pakenya yang sayap Jadi cepat banget tempuknya Flavis Nah ini kita dinginkan Kalau misalnya Flavis mau taruh di kulkas untuk stok Ditinginkan dulu Kalau sudah dingin masukkan ke dalam kontainer kayak gini Kalau misalnya sudah benar-benar dingin Baru kita akan masukkan di kulkas Karena ini untuk contoh aja Jadi ini belum terlalu dingin banget Flavis Nanti ditutup kalau misalnya sudah dingin Masukkan ke kulkas Waktu-waktu Flavis mau makan Entah pagi, siang, ataupun malam Tinggal keluarin sebentar Aduh tinggal goreng deh Sekarang gorengnya seperti ini Kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kemudian kita akan masukkan ayam Ini gak usah lama-lama banget masaknya Karena ayamnya sudah matang Jadi tinggal kita cendul ke dalam minyak panas Walak-walik sebentar Habis itu kita mau angkat Ini sudah matang Warnanya cantik banget Sekarang kita akan goreng tempe Dan juga tahi Sekarang gorengnya juga cukup Kita masukkan ke dalam minyak panas Jangan lupa dibolak-balik Kalau misalnya warnanya sudah kecoklatan Baru kita akan angkat Kalau sudah seperti ini Sudah deh Kita akan maem dengan sambal yang enak banget Aneka lalapan Dan ini dia sudah jadi Terima kasih banyak ya Sudah menonton video Flavikasi hari ini Dadah Hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam kecap Campur tempe Campur tahu yang enak banget Gurih Manis dan juga buket Kita siapkan ayam Aku pakai bagiannya sayap ya Terus kita belah jadi dua Untuk tahunya disini juga mau kita belah jadi dua bagian Karena ini gede-gede Gendut-gendut banget Flavikasi tahunya Untuk tempenya juga mau kita potong menjadi empat bagian Kemudian Kalau sudah dipotong-potong Ini mau kita sisihkan Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbunya kita pakai yang pepek aja Flavikasi Disini kita pakai cabai merah keriting Kalau mau tambah rawit ya boleh Kalau mau lebih pedas ya Tambahkan kemiri, bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga merica Tambahkan sedikit air, supaya lebih kamu tuh menghaluskan ya Kalau sudah halus kita akan gongsong-gongsong Biarkan nanti sampai wangi Kalau misalnya nanti kapis mau simpen di lemari es Boleh banget Ini karena nanti Kalau kita gongsong-gongsong dulu bumbunya Biar lebih awet juga Tambahkan godong salam Dodong jeruk Ini godong jeruknya kita sobek-sobek Biar nanti makin wangi Terehnya juga jangan ketinggalan Kalau sudah wangi banget Disini kita akan masukkan ayamnya Kita aduk-aduk Biarkan nanti ayamnya sampai berubah warna Dan juga sudah kaku Kalau misalnya sudah berubah warna dan kaku Bumbunya juga sudah merata Disini kita akan masukkan tempe-nya Dan juga tahunya sekalian Tambahkan lagi air Tambahkan juga disini ada gula, garam, penyedap rasa Kecap manis Kita akan aduk-aduk Nah ini mau kita masak sampai nanti kuahnya susut Tapi jangan sampai aset banget Nanti masih ada rodok nyemok-nyemok gitu Flavis Jangan lupa pakainya api kecil aja Biar nanti bumbunya benar-benar ngereset banget Dan juga tanek banget Memang nanti masaknya agak lama Flavis Karena biar nanti kita dapat hasil yang enak Yang gurih, yang buket Makanya kita masaknya pakai api kecil Nah seperti ini hasilnya Flavis Ini sudah mateng Warnanya cantik banget Bumbunya juga Kelihatan lekoh banget Sekarang kita matikan apinya Kalau misalnya Flavis mau simpan di dalam lemari es Didinginkan dulu Masukkan kontainer kayak gini Kemudian kalau misalnya sudah dingin Bisa dimasukkan ke lemari es Kalau misalnya sewaktu-waktu Flavis mau maem Tinggal dikeluarkan sebentar Habis itu mau dipanasin pakai teflon Sebentar juga boleh Ataupun mau dipanggang boleh Mau pakai oven boleh Pokoknya enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavis kasih membuat resep masakan ayam yang enak banget Ini bikinnya itu simple banget Flavis Terus bisa kita masukkan ke dalam freezer nanti Untuk stok lauk Jadi sewaktu-waktu anak-anak mau maem Terus kita sibuk Udah tinggal goreng aja Untuk bagian ayamnya ini aku pakai bagian yang paha atas ya Karena lebih enak Terus kalau daging paha kan lebih basah Jadi lebih gurih gitu Ini mau kita potong kecil-kecil Kalau sudah dipotong-potong Ini kita siapkan tepung bumbu instan serba guna Ini kita masukkan ke dalam mangkuk Kalau sudah ini mau kita tambahkan lagi air Kita mau jadi Jadikan adonan basah Flavis Nah kita aduk-aduk Airnya jangan sampai kebanyakan Nanti terlalu encer jadi nggak bagus Jadi nanti teksturnya itu masih agak kental-kental gitu Flavis Nah kira-kira hasilnya seperti ini Jangan sampai ada gumpalan Kalau sudah kita masukkan ayamnya Terus kita aduk-aduk Kalau adonan basahnya sudah jadi Sekarang kita siapkan lagi tepung untuk tepung keringnya Tepung keringnya disini aku pakai tepung panir aja Atau tepung roti ya biasa kita bilang Nah sekarang kita akan Ambil ayamnya Sudah tadi terbalik dengan tepung basah Kita gulingkan Kedalam tepung panirnya Seperti ini Ini tangannya Kanan-kiri kayak gini Flavis Jadi nanti tepung panirnya itu Nggak gembel Basah banget Nah ini kita siapkan tupperware Atau kontainer kayak gini Nah ini nanti bisa Flavis simpan Di dalam lemari es Freezer maksudnya Ataupun misalnya Flavis nanti tinggal goreng Kalau misalnya taruh di freezer Ini kita tutup aja yang rapet Nanti sewaktu-waktu mau maem Tinggal dikeluarin sebentar Habis itu kita goreng Karena hari ini Mau langsung aku maem Karena anak-anak sudah pada nungguin itu di luar Jadi mau langsung tak goreng Carang gorengnya Ini kalau bisa Minyaknya itu harus Banyak Supaya nanti kecemplung gini Flavis Terus apinya juga Nggak boleh terlalu kecil Gorengnya juga Jangan sekaligus Banyak banget Flavis Karena nanti Begitu kita masukkan Terus banyak banget Terus suhu panasnya Langsung turun Terus nanti ayamnya Nggak keril-keril lagi Nah seperti ini Flavis Ini sudah matang Ini rasanya enak banget Ini masih ada separok lagi Mau langsung aku goreng lagi Nah ini nanti Kita maem Untuk camilan kayak gini aja Enak banget Untuk nauk Lauk nasi Juga enak banget Kalau ibu-ibu Atau bapak-bapak Itu cocoknya Maem pakai sambal Itu enak banget Kalau anak-anak mungkin Pakai saus tempat Juga enak Terima kasih Sudah menyaksikan video Flavis Kasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah